PEMBICARA 1 Selain pejabat dan karyawan, upacara juga dihadiri oleh siswa-siswi di Namlea dan peserta program Siswa Mengenal Nusantara yang berasal dari DKI Jakarta. Direktur Utama Pegadaian Kuswi Yoto bertindak selaku Inspektur Upacara. Jadi di sini ada pegadaian sama PEMBIC yang menjadi PIC-nya kegiatan di sini. Jadi ini sudah tahun kelima yang kita laksanakan dari Kementerian BUMN. Kita itu mengadakan ini dalam rangka menghadirkan BUMN lebih dekat kepada masyarakat. Jadi BUMN itu kan memang hadir untuk negeri dan salah satunya adalah dalam bentuk upacara 17 Agustus ini. Di mana di seluruh ke-34 provinsi kita adakan. Kita ambil Namlea karena memang bergiliran. Kemarin pernah di Ambon, pernah di Tua, dan sekarang di Namlea. Jadi terus kita berputar gitu sehingga nanti semua daerah kabupaten itu bisa kita hadir langsung melaksanakan upacara dan langsung mengenalkan BUMN kita kepada masyarakat sekitar. Beberapa yang menarik adalah siswa mengenal Nusantara. Jadi kami harapkan setiap daerah dati dua, kota maupun kabupaten, itu bisa mengirim wakil-wakil dari anak-anak SMA setingkat SLTA dan diseleksi oleh Dignas. Kementerian BUMN memberi kantor, bekerjasama dengan Dignas maupun dengan TNI Polri. Siswa mengenal Nusantara merupakan program pertukaran pelajar untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Sambil mempelajari ragam budaya bangsa melalui interaksi dengan jajaran pemerintahan dan masyarakat di provinsi yang dikunjungi. Tahun ini, Pegadaian bersama Pelni bertugas mengirim 23 pelajar asal Maluku ke DKI Jakarta dan menerima kedatangan siswa dari DKI Jakarta yang melakukan kunjungan ke Maluku. Saya mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu, dan wawasan yang baru khususnya tentang wilayah Indonesia Timur ini. Awalnya saya berpikir bahwa Indonesia Timur ini panas, orang-orangnya juga galak, tapi setelah saya di sini, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Orang-orang di sini itu sangat friendly dan welcome kepada kita. Perayaan HUT RI juga dimeriahkan dengan beberapa lomba, seperti Sena Maumere dan Panjat Pinang. Pegadaian dan Pelni juga menyerahkan bantuan senilai 1,7 miliar dalam bentuk renovasi rumah warga, pelaksanaan pasar murah, pembangunan sarana air bersih, pemasangan jaringan listrik, pembangunan sarana MCK, serta memberikan beasiswa dan taman bacaan. Kami mengapresiasi keberadaan BEMEN, khususnya pegadaian di Kabupaten Buru dan di Kota Namlea. Salah satu hal yang dilakukan saat ini dalam rangka melaksanakan HUT proklamasi yang ke-7.4, BEMEN melakukan bantuan ke masyarakat, menyentuh masyarakat yang kurang mampu dengan membangun air bersih dan MCK. Banyak bantuan yang diberikan kepada kita, yaitu pasangan listrik, air bersih, dan sarana MCK. Kemudian juga ada beberapa bantuan dari, untuk TPK, yaitu kas, kemudian wireless, karpet, sama Al-Quran. Keesokan harinya, rangkaian HUT RI di Namlea dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat. Ribuan warga Namlea tampak semangat dan antusias memeriahkan acara ini. Jalan sehatnya sendiri pertama kali diadakan jalan sehat ini, semuanya benar-benar antusias banget, apalagi doorpress-nya banyak banget. Jadi kita benar-benar, bismillah ya, semoga kita bisa dapat gitu kan. Jadi yang daftar pun benar-benar berlomba-lomba sampai dibatasin untuk pendaftarannya sendiri sekitar 3.000 orang. Serangkaian kegiatan yang dilakukan pegadaian merupakan partisipasi aktif sebagai badan usaha milik negara untuk selalu dekat dengan masyarakat, sejalan dengan komitmen melaksanakan program BUMN hadir untuk negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.